Bersama Coach Jackson, kita ngobrol-ngobrol lagi guys, di What with Wes, soal kepelatihan di Indonesia setelah Persipura. Kita boleh bicara-bicara soal Persipura? Boleh, boleh. Jadi, Anda resmi meninggalkan Persipura setelah berapa tahun ya Coach? Sudah resmi, namanya sebenarnya dua siklus ya, dua siklus yang saya punya di Persipura. Satu, enam tahun, terus yang kedua hampir tiga tahun ya, mulai tahun 2019, 2020, dan 2021 ini. Iya, kalau bisa dibilang Coach, apa yang terjadi dengan sepak bola di Persipura? Iya, saat ini Persipura sedang dalam sebuah proses transisi ya, transisi untuk membangun the next generation ya. Dan itu bukan sebuah hal yang mudah ya, butuh sebuah perjuangan yang luar biasa. Dan kebetulan kita kemarin start kompetisi dengan beberapa persoalan, terutama dalam aspek pembentukan tim kita karena berhubungan dengan sponsor dan sebagainya. Yaitu, begitu liga dimulai, kita juga dapat beberapa hasil yang tidak maksimal. Akhirnya, dengan semakin waktu, dalam tim mulai terjadi sebuah situasi di mana saya tidak mampu mengontrol lagi ya. Tidak mampu mengontrol lagi. Dan akhirnya, puncaknya kita harus duduk satu meja, ambil sebuah keputusan bersama demi yang terbaik timnya, maupun masa depan saya juga. Kita memutuskan untuk mengakhiri kerjasama kita yang baik selama ini. Tapi, puji Tuhan kita mengakhiri kerjasama ini dengan sangat luar biasa baik ya. Hubungan sangat baik. Kita bicara, kata muka. No, no, no hard feeling. Itu adalah bagian dari sebuah proses dan saya sangat yakin ya, dan beberapa kali saya sudah sampaikan bahwa tim Persepura, meskipun saat ini tim ini dihuni lebih banyak PMI muda, tim kita mampu bersaing antara 6-8 besar. Cuma momentum yang kita sedang mengalami saat saya berada di sana adalah sebuah momentum yang sangat berat, di mana saya tidak mampu keluarkan kemampuan terbaik dari PMI. sehingga kita sempat berdiskusi. Dan ada dua hal yang kita bisa melakukan. Satu, pergantian PMI. Tapi pergantian PMI kita harus menunggu bursa transfer. Terus yang kedua, pergantian PMI, pelatih. Dan kebetulan, saat itu ada beberapa hal yang membuat kami berdua ambil sebuah kesepakatan yang menguntungkan kita sama-sama. Akhirnya ya, kita ambil pilihan yang kedua itu. Kita pergantian pemain demi yang terbaik untuk tim Persepura maupun saya pribadi juga. Pertanyaan simpel sih, Coach. Sudah berapa lama ya Anda jadi pelatih? Saya mulai jadi pelatih pada tahun 2002. 2002 dengan menghitung waktu 19 tahun. Hampir dua deket ya, hampir dua deket. Hampir dua puluh tahun. Ada nggak perubahan signifikan, perubahan nyata dari sistem melatih sepak bola dulu dengan sepak bola sekarang? Ya, pasti. Pasti ada pemahaman teknik, taktikal, dan yang paling penting itu sport science ya. Sport science membawa sebuah dampak yang sangat besar kepada cara kepelatihan kita. Saya rasa perubahan yang paling signifikan yang terjadi dalam sepak bola dalam waktu hampir 20 tahun itu adalah dalam aspek sport science. Kita harus mampu menguasai beberapa ilmu-ilmu baru yang ada dalam sepak bola ini ya. Ya, kalau dulu belum jadi perhitungan sih ya? Dulu tetap ada, tapi tidak sesignifikan yang sekarang ya. Karena apa? Dulu kita misalnya, kita kejadwal sebuah kompetisi. Saya akan kasih sebuah gambaran yang simpel ya. Kompetisi dulu kadang kita bermain cuma sekali seminggu. Sekarang cyclistnya dua kali seminggu. Malah kadang bisa tiga kali. Di situ ada proses recovery. Ada banyak hal yang berhubungan dengan aspek fisiologis itu yang kita harus mampu menguasai. Supaya kita bisa menjaga performance dari pemain. Kalau dulu kita sering dengar aspek rotasi. Sekarang kita jarang mendengar soal rotasi itu. Tapi lebih kepada aspek recovery. Ya, saya rasa hal-hal seperti itu ya. Ada beberapa hal dalam sebab bola yang berubah sangat signifikan. Sehingga kita butuh sebuah tim di belakang kita yang benar-benar menguasai beberapa hal itu. Supaya kita bisa punya performance yang stabil. Berarti biar pelatih nggak pusing dengan hal itu. Fokus ke tactical game. Tapi yang recovery segala macamnya. Nah, kita sebenarnya harus tetap misalnya. Kita tidak akan jadi ekspert. Saya tidak akan jadi ekspert dalam aspek fisiologis, fisioterapi. Hal-hal yang seperti itu. Tapi saya harus mampu menguasai itu. Supaya saya bisa berkomunikasi dengan staff yang saya punya. Ya, itu kita. Karena bagaimanapun juga, kita adalah main uncah. Sehingga semua arahan kepada mereka itu harus dari kita. Apa yang kita inginkan. Ya, apa yang kita inginkan. Terus mereka berikan informasi kepada kita. Terus bagaimana kita mengulai informasi itu. Namanya pelatih kepala. Kalau ada kepala, berarti semuanya diatur pelatih-pelatih lainnya itu mengacu kepada si pelatih kepala. Ya, sebuah tim yang multidisiplinar ya. Seperti begitu. Kalau kita kembali ke Persipura. Kira-kira apa yang Anda paling rindukan dari sepak bola Papua ini? Suasana kita dalam kesehariannya. Kita punya hubungan yang cukup dekat sekali ya. Itu yang biasanya kita punya di dalam timnya. Kekompakan, kebersamaan. Itu adalah sesuatu yang jarang kita ketemu di tim-tim lain. Karena kebetulannya hampir 90% itu putra daerah. Sehingga budaya semua sama ya. Cidak ada percampuran budaya seperti klub-klub lain. Makanya mungkin kebersamaan itu ya. Kebersamaan itu hubungan dekat. Beberapa kegiatan yang kita punya bersama. Hal-hal seperti itu yang kita pasti akan rindu ya. Iya. Tapi sepak bola sekarang kan juga mengikuti program-program secara pembinaan berkesenambungan. Kita berharap lah Persipura dengan proses peralihan saat ini kembali muncul. Karena orang taunya Persipura kalau udah ikut kompetisi, wah ini kandidat luarannya lawan berat. Amin, amin. Semoga, semoga. Dan apa yang Anda harapkan ke dalam masa depannya Persipura, Coach? Ya, semoga tim bisa terutama dalam aspek finansial ya. Saya rasa di sana cukup banyak orang kompeten ya. Dan sangat berpengalaman dalam aspek membentuk sebuah tim yang kuat. Bagaimana mengurus dalam keseharian sebuah tim. Cuma memang saat ini timnya sedang dalam sebuah masa sulit secara finansial ya. Dan itu berdampak sangat besar kepada terutama proses pembentukan tim ya musim ini. Saya rasa kalau Persipura bisa kembali seperti semulanya, punya sebuah finansial yang stabil, saya rasa mereka bisa menjadi salah satu kontestant. Ya, sangat bisa sekali karena ya itu tadi, pemain-pemain yang ada di sana, butra daerah cukup lama berkumpul. Sehingga dalam aspek kebersamaan, kekompakan ya, ikatan satu sama lain itu cukup kuat. Saya rasa hal seperti itu ya. Coach, mungkin teman-teman perlu dikasih tahu betapa kendala pandemi ini enggak mudah dalam mengelola sepak bola. Mungkin sedikit cerita lah. Seperti apa sih mengelola sepak bola, mengelola tim di dalam era pandemi? Ya, dalam masa pandemi ini pasti sulit ya. Apalagi kita bicara ke sepak bola Indonesia. Dimana kamu vakum satu setengah tahun dalam olahraga itu. Dan kita melihat konsep-konsep kompetisi musim ini. Konsep kompetisi musim ini, mereka menggunakan sebuah sistem seri. Setiap seri itu akan muncul sebuah juara yang baru. Ya, itu adalah sesuatu yang kita sudah membahas dulu. Bahwa awalnya kita gagal di pertama ya. Di pertama, terus kita punya harapan. Di yang kedua, kita punya performance lebih baik. Paling tidak kita mendekati ya, lapan, tujuh, urutan tujuh. Tapi kita gagal total ya. Terus di ketiga ini, seharusnya paling sedikit lah kita bisa dapat sekitar sepuluh. Ya, sepuluh, sebelah point ya. Supaya kita bisa ya masuk di sepuluh besar, delapan besar. Dan seterusnya, seterusnya. Targetnya kita seperti itu. Makanya perbedaan yang terjadi dalam kompetisi sebab bola Indonesia musim ini adalah enam seris. Dalam setiap seri itu akan jadi, akan muncul sebuah juara baru. Misalnya seri pertama, kalau tidak salah, Semarang ya. Semarang teratas. Seri kedua, Bayangkara muncul. Persib Bandung muncul. Terus, sekarang ini kita lihat, misalnya Semarang sudah mulai. Ini lagi, akan selalu ada juara yang baru. Dan di situ akan terjadi apa? Ya, sebuah flutuasi dalam dunia kepelatihan. Selalu ada pelatihan yang akan terancam dalam seri tersebut ya. Seri satu, dua, dan tiga. Kita lihat yang pertama itu, kalau tidak salah, Kod Joko. Ya. Persibir. Kod Joko. Terus di seri kedua, siapa ya? Seri kedua, kalau tidak salah, Hendry ya. Hendry Susilo. Terus di seri ketiga, ada Coach Rahmat, ada saya. Sekarang ada Coach dari Pestira. Terus di seri kedua, G Santoso dalam Ancaman. Seri pertama, Arema dalam Ancaman. Dua, Imran juga mundur waktu itu. Ya, Imran. Dari PCS. Ya, sekarang di seri ketiga, Coach Milo juga sudah mulai dapat tekanan. Ya, karena itu. Karena sistem kompetisi berbeda. Dan setiap serisnya akan muncul sejuara baru. Karena apa? Ada tim yang performa lagi naik, tiba-tiba dia break. Break 10, 11. Setiap hari, kalau kita sebagai pelatih tidak pandai mengulai itu, nanti pasti akan mengalami sebuah penurunan. Itu sudah pasti. Dan masalahnya adalah apa? Di sebab bola Indonesia itu adalah sebuah sebab bola di mana saya selalu bilang bahwa bukan sebab bola murni profesional, tapi proporsional. Dalam artinya, saya melalui kita berpikir, aduh nanti begini-begini, kasihan pemain atau apa. Sedangkan pemain itu seharusnya sudah terbiasa hidup dengan tekanan. Misalnya, ada tim yang lagi naik, begitu dia break, kadang kasih libur yang kepanjangan kepada pemain atau apa. Sedangkan ada tim yang performa tidak baik, dia tidak libur. Dia tetap kerja keras untuk bisa bangkit di seri berikut. Hal-hal seperti itu akan membuat sebuah flutuasi dalam kompetisi. Itu akan terjadi sampai akhirnya. Makanya sampai saat ini sulit kita menebak, kira-kira siapa yang akan juara. Semarang pernah jadi juara seri pertama. Terus, Bayangkara di seri kedua, Persib Bandung juga naik. Ya, tinggal kita lihat di seri ketiga siapa tim yang akan menonjol. Ya, hal-hal seperti itu yang akan terjadi dalam musim ini dampaknya dari pandemi itu, menurut saya. Tidak mudah mengelola sepak bola ketika emang tadi ada flutuasi, ada kompetisi yang break-break. Jadi, profesional versus proporsional. Proporsional, ya, gitu. Ini menarik. Dan ketika kita berharap, kita harus tahu juga, kita berharap dengan situasi pandemi seperti ini, jangan ketinggian. Berat ya, Coach? Ya, tekanan harus ada. Saya selalu bilang bahwa tekanan itu harus ada karena itu adalah bagian dari tanggung jawab. Cuma, ya, jelas sekarang dengan media sosial atau apa, kesenya berlebihan. Semua hal berlebihan karena tata bahasanya, hal-hal seperti itu. Cuma, kalau saya cuma itu saja, kadang kesopanan, ya, kurang sopan orang atau apa. Tapi menurut saya pribadi sebenarnya, tekanan dari supporter atau itu adalah hal yang lazim. Mereka punya hak untuk melakukan itu. Cuma, ya, itu tata bicaranya saja yang harus dijaga. Dan media sosial, Bunga Esri tahu sendiri. Orang punya akses, ya, lebih tajam lagi, ya. Makanya mungkin kelihatan bahwa intensitasnya itu seperti ini berlebihan. Tapi itu adalah sebuah dunia baru yang mau tidak mau kita harus, ya, adaptasi. Menyusayakan. Kita harus adaptasi dengan itu. Kita tidak boleh, saya selalu bilang sama Bunga Esri, kita tidak boleh marah atau apa. Tapi kita harus adaptasi dengan dunia baru. New normal life. Bukannya kita mengamini perilaku, tapi kita ya sudah, kita paham bahwa ada perilaku seperti itu. Ya. Proporsional versus profesional. Ini menarik, dan kalian kalau memahami itu mungkin lebih bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, dengan diri sendiri ya, betul. Ya, 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 ya. Oke, menarik, Coach. Jadi, kita akan lihat kiprah Coach Jackson F. Thiago setelah dari tahun 1994 main di Bersekediri, tidak mungkin lepas dari sepak bola Indonesia, pasti ada keinginan berbuat sesuatu yang lebih. Karena saya pernah nagih nih sama Joe Jackson, harus muncul pemain-pemain timnas hasuhan dia. Nggak boleh enggak. Ya, amin, amin, amin. Dan itu janji yang dari tahun ke tahun saya mengatakan, dulu saya sempat minta back kiri. Ya, sempat back kiri, back kiri, back kiri. Ya. Pada era tertentu, kita kehilangan sosok back kiri. Setelah AFF 2010, saya katakan, Coach, kasih kita timnas Indonesia back kiri. Karena nggak mudah main di back kiri itu. Dan ini janji yang harus ditepati. Sekarang pertanyaan saya, Kebung Wesley, sekarang posisi mana yang kita kurang sekarang ini? Back kiri sudah banyak ya. Rick Fajrin, banyak, ada cukup banyak anak baru yang punya potensi ya. Saya selalu ya, hampir mungkin semua negara. Kalau kita bicara Italia pun, mereka mencari striker yang benar-benar dipercaya. Anak-anak daerah sendiri atau apa yang diberi kesempatan. Kalau posisi itu ditanyakan ke saya, ya saya bilang saya butuh... Striker. ...sebelas pemain di sebelas posisi. Nggak mudah ya? Ya, sudah mudah, sudah mudah. Kalau saya bertanya ke anak, setuju nggak ke bahwa pengadilan dalam sepak bola saat ini adalah hasil, bukan proses? Betul, betul, betul. Kita bisa hitung ya dengan jari klub mana yang percaya kepada proses jangka panjang ya. Pada akhirnya semua akan lari kepada hasil. Kita bisa melihat Barcelona yang selama ini kita semua idolakan karena mereka punya La Masia, punya proses yang luar biasa. Sekarang sudah mulai datangkan pemain dari luar juga, ya. Produk La Masia yang ada di Barcelona sekarang ini sangat minim sekali. Makanya, ya sepak bola sekarang sudah menjadi bisnis, ya. Sudah menjadi bisnis dan kita harus memahami itu dan mau sudah mau, ya balada pelati diganti itu akan semakin hari semakin lebih tajam lagi terjadi. Ya, karena seperti hanya guru tangkis, Indonesia pernah memiliki susu-susanti sebagai tunggal putri. Tapi pada period yang panjang sekali kita nggak nemu lagi. Mungkin bakat-bakat itu kan tidak selalu bisa dibuat kayak kita membuat telur ceplok. Telur diperlihatkan masak. Tapi kan itu kan lahir, begitu lahir ditangkap, dibentuk. Betul. Tapi butuh ide-ide yang sehat untuk kita bisa di masa yang akan datang menuai sesuatu. Kalau kita bicara proses, 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 proses. Tapi sudah ada sebuah langkah yang bijak untuk kita mulai proses itu, ya itu susah. Proses ada, perencanaan juga harus ada. Target waktu juga ada. Kan tidak mungkin hanya proses. Bikin kue aja kapan makan. Ya, targetnya ada jangka pendek, jangka panjang, ya, long, medium, ya, dan short. Ada blueprintnya ya. Yes. Target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Pasti kita juga ingin melihat sebab bola kita maju. Tim nasional kita juga maju. Nggak ada tim nasional, ya orang yang mau tim nasionalnya berantakan, nggak ada. Ya, betul. Tapi semua butuh proses. Nah, proses ini butuh kebersamaan dalam membangun sebuah strategi bersama. Ya, betul. Jadi jangan sendiri-sendiri membangun. Yes, betul. Thank you banget, Coach. Sama-sama. Puskes untuk masa depannya. Kita tunggu peman-peman nasional hasil didikan dari Coach Jason Eftiago. Dan saya menunggu pertemuan berikutnya. Oke. Salam bola untuk kebaikan. Salam bola untuk kebaikan. Salam olahraga. Salam bola untuk kebaikan. Salam bola untuk kebaikan.